Polri masih terus berupaya menangkap gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama yang saat ini diketahui berada di Thailand. Polri menekankan telah sepenuhnya meminta kepada pihak kepolisian Thailand agar Freddy Pratama diproses di Indonesia. Sementara menurut Tirtipit Narkoba, Brigjen Paul Mukti Joharsa, kepolisian Thailand akan mengusut tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap istri Freddy Pratama yang merupakan warga negara Thailand. Dua minggu lalu melakukan pertemuan di Malaysia dengan empat kepolisian yaitu Australia, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hasil pertemuan kami antara B2B, antara polisi Indonesia, dan peserta Thailand menjelaskan bahwa Freddy Pratama masih berada di Thailand dan masih berada di dalam hutan. Kenapa dia masih melakukan pengencaran untuk mengirim atau mempunyai barang-barang? Karena dia sudah kebicaraan modal. Karena kami sudah sepakat kemarin, untuk Freddy Pratama nanti akan kita lengkapi permintaan dari Thailand akan dilakukan upaya TPPU terhadap istrinya Freddy Pratama di Thailand. Untuk Freddy Pratama sendiri ini masih 50-50. Apakah diserahkan ke Indonesia atau tidak. Tapi kemarin saya desak agar diserahkan ke Indonesia. Karena tindak dana awal adalah di Indonesia. Sementara Thailand hanya masalah... menikmati... ...